Akibat Tepegor pemilik rumah, aksi pencurian Genset di Palangka Raya berhasil digagalkan. Informasinya kami rangkum dengan aksi pencurian di sebuah sekolah di Tangerang dan pencurian dua karung bawang putih di Bogor. Aksi pencurian satu unit Genset terjadi di sebuah studio foto di kecabatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Selasa Lalu. Dari rekaman CCTV, pelaku yang memakai celana jeans, pendek, dan kaos hitam datang dengan berjalan kaki. Saat masuk ke teras, pelaku langsung menuju barang incarannya. Saat sedang menarik Genset, tiba-tiba aksinya diketahui penghuni rumah. Pelaku tersebut kemudian langsung kabur. Menurut pemilik rumah, Mario Tanto, saat pencurian terjadi, ia sedang berada di dapur untuk makan. Saat terdengar suara berisik di luar rumah, ternyata ada seseorang yang sedang menarik Genset miliknya. Korban tidak melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Aksi pencurian di SMK Negeri 7, Kabupaten Tangerang, Banten, terekam CCTV. Pelaku seorang diri masuk ke dalam ruangan lab komputer dan menggasak tas yang berisikan laptop pada tenil lalu. Salah seorang guru yang ditemui pada kamis mengatakan, saat itu para guru tengah sibuk rapat usai membagikan rapot siswa. Pihak sekolah telah melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polsek Lapa II. Aksi pencurian di sebuah lapak penjual sayur terjadi di desa Mampir, Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada Rabu pagi. Pelaku memanfaatkan situasi sepi di pagi hari pada saat lapak masih tutup. Dari rekamat CCTV, terlihat seorang pria mengendari sepeda motor datang dan masuk ke dalam sebuah lapak sayur. Pelaku lalu menggasak dua karung bawang putih seharga Rp 850.000. Aksi pencurian baru disadari oleh pemilik lapak saat dirinya mengetahui setop bawang putihnya tidak ada. Ia pun memeriksa rekamat CCTV dan mengetahui bawang putihnya telah dicuri. Meski merugi, korban tidak berencana melaporkan siswa ini ke polisi. Tim Liputan, CNN Indonesia. Boca perempuan berusia 4 tahun diduga menjadi korban penculikan di Cilegon, Banten. Sementara di Purwokerto, polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang perempuan yang ditemukan tewas di sebuah hotel. Informasi selengkapnya dalam Kilas Kriminal. Rekaman CCTV merekam saat Adriana Savitri, Bali tanpa tahun dan kakak laki-lakinya 7 tahun dibawa oleh seorang pria masuk ke dalam salah satu mall di kota Cilegon, Banten. Sebelumnya kakak adik tersebut dibujuk seorang pria yang menawari mereka es krim. Adriana diduga menjadi korban penculikan, karena setelah keluar mall, pada Senin 2 Januari lalu, ia menghilang bersama seorang pria dewasa dan belum pulang hingga Rabu kemarin. Sementara kakak laki-lakinya dialihkan pelaku untuk menjemput ibunya ke sebuah warung makan. Dari hasil analisa dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi, Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan menyebut bahwa polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Polisi saat ini masih melakukan pengejaran. Seorang perempuan ditemukan tewas akibat pukulan benda keras di salah satu hotel di Purwokerto, Jawa Tengah pada selasa petang. Polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Sementara, dari hasil rekaman CCTV hotel, pelaku terlihat keluar hotel usai membunuh korban. Pada Kamis Dinihari, tim Resma Polresta Banyumas dan tim Jatan Raspolda Jateng berhasil menanggap pelaku di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Pelaku yang juga pacar korban ditangkap di salah satu rumah rekan. Polisi melumpuhkan kaki pelaku dengan timah panas karena berusaha gabur saat hendak ditangkap. Motif dari pembunuhan ini karena pelaku cemburu korban memiliki peringgah lain. Tim Liputan CNN Indonesia